Coba nyanyi dikit dong, kita gak tau nih gimana nada-nadanya, gimana kata-katanya, refnya aja. Mungkin harus berpisah, semua terhalang oleh restu, dan banyak hal yang membuat kita takkan menyatu. Apa yang Aca pengen sampaikan ke Mami Eli nih, sebagai Mami angkat koca saat ini? Nangis lagi. Gak apa-apa, gue nanti pagi nangis mulu. Halo sahabat Bintang, kembali bersama saya Valeska Suisa dan juga Supri Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Bincang Bintang di tabletbintang.com. Dan hari ini aku kehadiran kamu spesial. Siapa lagi dan kita lihat aja sendiri ya. Spesial pake telur. Tidak, Mpo Eli Sugigi. Kalau Mpo Eli ini bikin iri loh. Wanita-wanita muda seperti saya. Apa? Anda muda masih muda emang? Ya Allah, Poh. Emang kelihatannya gimana nih, Poh? Gimana-gimana udah muda, udah lebih saya. Ganda, ganda. Ganda umur. Ya intinya, Mpo, kalau ngomongin Mpo itu tidak jauh-jauh dari pria-pria ganteng. Wah, itu ya, daun muda. Ya, tapi kali ini beliau membawa wanita cantik. Anak muda cantik. Masa Peli sama cowok ganteng dulu, saya nama anak muda cewek lah. Ini anak angkat aku. Siapa namanya, Poh? Kenalin dulu dong. Namanya Oca Piliang. Oca Piliang. Oca Piliang itu apa? Ya apa? Piliang itu suku di Padang. Oh, Oca dari suku Pak. Jadi Piliang itu nama Marga ya? Piliang, jadi Padang. Piliang, tapi di Alimedan. Gitu. Oke. Ketemu sama Mpo gimana kisahnya? Di Medan. Mpo di ngapain? Saat dia ngomong biasa lah. Fisit. 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 Karena aku namanya orang udah terkenal ya. Fisit-fisitin gitu ya. Dan emang ke pekerjaan kita nyari Fisit juga. Jujur ya? Nyari pekerjaan Fisit gitu. Apalagi aku paling seneng kalau kontak tuh ke Medan. Karena tuh banyak orang yang masih ke daerahnya masih menganggap artis. Oh, masih menghargai ya? Menghargai artis orang daerah loh. Kalau kita udah biasa aja di Jakarta. Di Jakarta tuh udah biasa aja di Tantis ya. Karena tapi kalau di daerah itu, aduh. Luar biasa ya? Pasti sambut di Kampungnya Oca gimana Cak? Uh meriah banget ya. Banyak semua dari Kampung. Kau begini-gini. Ini yang disugikian disugikian. Kita gak tau jalan nih. Apa gak tau dia apa yusuk-yusuk udah. Mana yang gak tau jalan. Tanyain, mana suaminya Ahir? Oh si Allah. Suaminya Ahir. Dalam hati masih ditanya aja. Karena aku sendirian jalan kan. Ya? Pok, kalau aku marah, Pok. Kok yang dateng ditanya suaminya? Makanya. Bepek gue antar. Bepek. Kenapa nih? Hari gue masih nanya suami gue juga gitu. Iya. Mana suami yang ganteng itu? Yang ganteng. Ganteng rupanya. Ganteng. Ganteng ya. Kan Medan masih ditumbung. Waktu ke Medan itu dalam rangap visit, itu orang pada kerumunan gitu. Aduh rame banget Kak. Tapi aku juga takut disamperin sama. Kan lagi pandemi. Pandemi ya. Tapi di situ tuh gimana. Jadi aku juga gak enak. Tetep pake masker. Tetep ya gue pake maskernya. Tetep jaga. Prokesnya tetep. Karena OCR aja tuh pembukaan putih kan. Tapi waktu di Medan. Maksudnya kerumunan dalam arti. Diluar respetasi Poil ya. Maksudnya wah rame banget. Gak nyangka gitu. Gak nyangka loh. Betapa NSB itu di daerah itu malah lebih terkenal dari artis yang lebih dari artis diva. Diva kalah kok. Diva kalah tenor lah gitu kan. Aku pernah dibandingkan jalan dengan Cika Jessica berdua. Di balik. Di balik. Di balik. Sama orang-orang media lepas berdua. Lihat. Siapa dari minta foto duluan orang-orang. Siapa ya Pak? 5 orang menang dong. Hehehe. Eh kuduan. Cika Jessica akhirnya begini. Ke orang bule. Datangin orang bule. Ya kamu mau foto sama aku bahasa Inggrisnya. Apa begini? Bahasa Inggrisnya nah. You want to take picture. Ah yuk picture me. Ini. Cika. Aku gitu. Sefidinya orang bule. Mau foto sama saya nggak gitu. Itu udah dilihat ya. Itu dulu dua ribu berapa. Udah lama banget. Puluhan tahun. Jadi itu faktanya. Tingkat populer lebih poil. Ui. Cik aja sih. Banyakan dia. Masak. Itu Cikinya banyak. Karena harganya lebih tinggi. Artis itu. Artis itu kan ada. Kenapa komedian bisa lebih murah. Saya juga bingung. Tapi bukannya komedian sekarang mahal-mahal. Yang mahal itu pasti ada. Ada. Tapi. Rata-rata lihat dong orang yang kemudian. Yang udah. Maaf ya bukan ngomongin ya. Yang udah. Lanjut usia. Adakah hidupannya yang layak. Oh iya bener. Adakah hidupannya yang. Maksudnya. Punya rumah. Itu harus dipikirkan lagi tuh. Itu harus dipikirkan. Kenapa? Karena saya melihat sendiri. Artis komedi dulu. Barangan saya yang udah tua-tua. Lihat budgetnya berapa. Aku bisa melihat sendiri. Hmm. Perbedaan sama artis yang baru beret. Naik. Kayak. Yang lagi viral langsung. Komika-komika. Wow. Harganya. Yang viral. Naik gitu. Jadi saya tidak menghargai artis yang. Lama gitu kan. Senior. Yang senior gitu. Saya sih gak pulang masalah. Gak ikutin masalah harga. Kayak contoh saya bawa ocak. Oh cek jangan cari duit dulu di pipi. Segitu kan ya. Jangan pernah untuk mencari duit dulu. Hmm. Cari nama. Karena untuk cari nama terkenal itu sangatlah susah. Betul. Bener kan? Bener. Contohnya saya. Saya bikin nama Eli Suhari jadi Eli Suhari itu dulu. Jadi dokter gigi gara-gara ini. Itu suaranya ada ya? Pasien saya Olga dulu. Oh. Jadi di 65 itu 2007 ya. Aku dokter. Jadi dokter. Pastilah dokter gigi Eli. Olga sakit gigi kan. Iya. Pas Olga sakit gigi. Dokternya aku datang dari belakang. Dulu kan aku langsing cakep banget. Sekarang ini lagi cakep kok. Ini ada di belakang kan. Dari belakang. Iya. Aku belum dipotong dulu nih. Oh. Oh. Sakit gigi. Udah gitu Olga tunggu. Bener. Olganya kabur. Hah. Lu terijinya seperti ini. Jadi. 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 Oke. Oca kan pernah ma. Ini aku. Kenal belum jadi anak angkat. Ibu Oca dan Bapak Oca berpesan sama aku. Bawalah Oca ke dunia Enterprise. Oh gitu. Dititipkan ya. Pertama kenal. Pertama kenal. Karena. Karena dia nih. Dulu pengen jadi model sebenarnya. Udah. Udah jadi model. Jadi bedahan. Apanya gak setuju. Karena kalau model itu kan. Perpakaiannya buka aura. Sampai diem-diem loh. Nyolong-nyolong. Tapi udah kesampean gak. Udah. Sampai udah juara juga Oca. Kasih. Kok uangnya. Cuman gak diterima. Oh tapi mungkin model ini hijab kali ya. Enggak. Untuk pesi hijab. Seksi gitu. Dulu. Tahun berapa tuh Oca? Tahun 2017-an. Aku liat foto nya kok. Juara berapa? 4 tahun lalu ya. Masih kurus. Terus. Gimana caranya Oca tuh pengen. Seperti Mami. Gitu kan ya. Seperti orang lain. Seleb Gura Medan. Seperti itu. Populer lah ya. Gimana? Gimana? Artis aja. Artis nasional. Indonesia. Kesemua. Jangan hanya di kota. Ya kan. Nasional kan sih ya. Tapi pok. Jujur. Waktu pertama kali ngeliat Oca nih. Dia kan mpoh udah terbiasa ya. Menelurkan artis-artis. Apa yang mpoh bisa lihat prediksi dari sosok Oca nih? Kalo saya sih gak mau liat dari orang tuh. Misalkan dia orang kaya pasti bisa nih. Enggak. Katanya ada aura kebintangan. Ada aura misalkan. Tapi kalo Oca bisa dia membawanya. Dia mau nyanyi. Belajar terus nyanyi. Jadi suara dia bisa. Nyanyi, nyanyi terus. Nanti dia nyanyi berada acting. Itu harus belajar. Semua harus belajar. Acting, nyanyi. Itu harus belajar. Pokoknya dari aku kan gak punya apa-apa dulu. Gak bisa apa-apa. Dia nyanyi penonton bayaran. Rock, rock, rock. Bisa acting. Itu aku bilangin ke dia kan. Semua aku bilangin. Semua aku bilangin. Proses ya. Proses. Punya karya dulu. Dan sensasi. Kalo udah capek aku disebut sensasi terus ya. Udah lah Oca aku anggap. Karena keluarganya baik sama aku. Bapaknya baik sama aku. Itu didiklah Oca sebagai diri. Aku tuh di Jakarta. Titipin. Titipin sebagai mama angkatnya Oca. Oca sendiri. Ketika ngeliat si Elis Gigi tuh. Apa yang dibayangin. Wah Elis Gigi ya Pak. Bintang besar. Atau. Wah Elis Gigi nih. Biasa jadi bahan celahan gitu. Tapi jujur ya Kak. Sebelum ketemu sama Mami. Oca ngiranya gini. Ah bikin settingan terus gitu ya. Karena kan. Kita kan gak tau kan. Masa iya sih sama anaknya kayak gini gitu kan. Sejelek-jelek apapun anak kita kan. Jangan dikasih tau lah gitu. Cuman semakin Oca kenal Mami. Semakin Oca ngerti. Sebenernya Mami ini butuh sosok anak yang ngertiin dia. Iya gitu. Sosok anak yang ngertiin dia. Garis bawah. Iya. Sebenernya sih miskomunikasi sih Kak. Oh kira-kira semakin kala Mami. Oca jadi semakin mengerti. Mana yang settingan mana yang enggak. Betul ya. Tapi ini gini ya. Pil kerjasama ya. Kerjasama ya. Memang si. Memang Elise Gitu ngeliat. Ada talent. Ada bakat. Yang terpendam di Oca. Nah gue bilang kan. Kerjaan aku kan. Emang jadi talent-talent kan. Iya. Dari dulu. Tapi hitungan aku tidak ngontrak artis. Karena banyak. Anak buahku yang jadi binang iklan. Yang jadi artis. Dulu aku ikut po Elise Gitu. Kayak. Banyak loh jadi perang-perang aku sekarang. Jadi apa. Artis. Host juga ada. Dulu gue ikut dia loh. Jadi pelan-pelan bayar. Ada. Suatu kebanggaan gue ko Eli juga ya. Gitu kan. Jadi makanya aku bilang. Oca udahlah. Kalau mau nyanyi. Nanti aku cari lagu. Kebetulan aku punya temen kan. Di Bali. Di Bali. Aku bawa dia ke Bali. Lagunya cocok. Cinta terhadang restu. Kayak. Di depan aku gitu kan ya. Yang selalu. Yang selalu. Ntar restu dia ngelondong aja. Cari jalan tangan ya. Jadinya Oca ya. Itu lagu dapet. Dalam waktu 3 jam. Dia bisa mengapa lagu itu. Dan langsung. Kita. Rekaman. Paginya rekaman. Pilihan lagu. Pilihan ko Eli. Lagunya. Aku minta bak. Bikin lagu yang. Cocok buat Oca dah gitu dah. Kata bapak juga. Fardancing kan. Dari. Kita punya label juga. FJ Pro. Jadi dari label ini. Yaudah nih. Cocok kok. Kayaknya aku dengerin dulu kan lagunya. Cocok nih. Misalnya ngejual gitu. Misalnya. Insya Allah diterima di pasaran. Amin. Cak. Lagunya cinta terhadang restu. Berat gak sih. Gak sih. Gak sih Kak. Kamu pernah gak dihalang-halangi restu. Pernah lah ya. Masih orang masih pernah. Pasti semua pernah ngerasain gitu. Apalagi masalah materi ya Miya. Ya materi itu nomor 1. Bakalan. Banyak ya. Terhalang terus. Maksudnya alesan itu. Pokok banget kayaknya. Iya. Kalau itu orang materi kayaknya deh. Apa tuh. Wajah. Wajah aku kurang mendukung kayaknya. Nah ceritain. Coba. Cinta terhadang restu ini. Genre musiknya seperti apa. Kemudian berkisah. Kisahnya sendiri gimana. Dan seperti apa sih. Oca menghayati atau mendalami lagu ini. Apakah ada dari kehidupan nyata Oca yang. Tersirat juga dalam ragu. Restu ini yang terhadap. Cinta terhadang restu. Genrenya ini kak pop. Pop. Terus ini kisah cinta Mami juga sebenarnya. Mami. Ya udah lama disimpan. Mami banyak kisah cintanya. Semua Mami. Udah emang jalan cinta Mami juga ini. Terus. Kedapatan. Langsung klub di Oca nya. Dengar gitu. Langsung kayak ada chemistry di lagu ini. Udah Oca nyanyiin. Alhamdulillah apal. Dalam tiga jam ya Mi. Paginya kami rekaman langsung di Bali. Luar biasa. Udah lama itu gimana tuh. Menghayatinya masa ya. Karena sering galau kak. Jadi langsung nyampe dia. Tipe Oca juga baper anaknya. Jadi langsung dapet. Jadi langsung dapet. Jadi langsung dapet lagu itu. Film lagunya juga langsung. Ih ngena ya. Nyentuh ya gitu. Ya emang harus ada chemistry kan. Kalau chemistry emang Adi Oca. Tapi kalau chemistry ini dibuka. Bukan saya yang ngomong. Tapi kamu sama Mami sendiri. Kamu tuh ngekliknya tuh cepet gak sih. Waktu sama Mami tuh. Berapa lama sih. Sampai kamu kenal banget Mami. Mami yang mungkin tadi katanya wajahnya misteri. Tapi kamu bisa melihat hatinya. Ya kan. Mami kak. Awal Oca liat Mami ya. Orangnya terlalu humble sama orang. Terlalu welcome gitu. Betul. Jadi Oca juga sama Mami sebenarnya sama sifatnya. Kalau udah. Tahu orang. Senang. Yaudah ayo bekawan gitu. Dan dapatlah. Sesifat ya Mia. Sesifat. Kalau gak suka ya udah bilang langsung. Jadi Oca senangnya di Mami. Orangnya buka-bukaan gitu. Kalau gak pernah ngomong di belakang. Langsung depan ya. Apalagi kalau lagi lapar Kak. Oh. Lagi lapar keluar tuh ganasnya. Jangan tanya kalau lagi lapar. Jangan kan orang yang aku cintain aja cukup parahin. Lagi lapar. Mohon maaf. Ini lagi lapar gak Pak? Enggak. Jadi. Satu. Mau tau. Kalau aku belum makan dari pagi. Belum makan dari pagi. Jangan udah deket kan. Ada punya masyarakat itu. Buah kena semuanya. Aku lapar. Meskipun dia ganteng Pak. Kena. Mesti dia ganteng. Mesti suami aku sendiri. Aku lagi lapar tau gak. Kalau lagi lapar. Mau nulis apa juga seenak-enak saya aja. Tapi adilnya pasnya tau gak adilnya pasnya. Udah tau si petangku kalau ya. Hati-hati. Saya ini kasih makan dulu. Lagi lapar dia marah-marah. Jangan kan sama. Sama siapapun. Kemana di Makassar. Dia aku lagi lapar. Wah hati yang baik nih kalau lagi lapar. Jadi gak fokus sama orang tuh langsung. Maaf ya ini ini. Aku langsung marah. Karena aku lagi lapar. Oh aduh. Kan aku orang diet. Iya. Kalau orang diet gimana. Orang-orang diet. Belum rasa. Itu emosinya naik sekali. Oh iya. Itu bahaya dong kalau ramadhan gitu. Enggak. Beda-beda. Beda-beda. Itu dari niat. Itu dari niat. Hati. Alhamdulillah kuat banget. Beda ibadah ya. Ibadah gitu. Nah kalau cinta terhalang rasa sendiri. Pernah ngerasain gak sih. Kalau dari empuk nih. Sebagai mama angkat. Pernah gak? Misalnya gak boleh deket-deket sama ini nih. Oca. Ini dunia yang tertia. Kalau aku udah jadi. Dulu masih ada orang tua pernah. Pernah. Karena aku menyukai. Orang yang beda agama. Itu masih muda umur aku. Masih 17 tahun ya. Itu aku suka sama orang Medan. Cak. Jangan salah aku pernah suka. Medan. Kalau aku buka di TV. Aku pernah suka sama orang Medan. Ciringo-ringo. Sudah pernah mami cerita. Ciringo-ringo rupanya. Ciringo-ringo marganya. Dia sering. Kalau aku lewat gini. Nama aku. Eli. Dia nyanyi gitu. Dia nyanyiin. Aku temen orang nyanyi. Sumpah aku dari kecil tuh. Temen banget. Cowok bisa main gitar. Dan. Suka nyanyi. Akhirnya. Dia pindah tuh. Dari tempat aku. Dia pindah tuh. Pindah lokasi kemana. Gak tau deh. Sampai sekarang gak pernah ketemu lagi. Itu masih umur 17 tahun. Masih cinta maunya gitu ya. Itu salah satu kisah ya. Tapi. Berkesan banget gitu ya. Sekarang gak disini sama anak. Hmm. Oke. Kalau cinta terhalang restu. Oca. Kira-kira apa yang menarik dari lagu ini. Sehingga. Patut didengarkan. Yang menarik itu. Karena. Apa. Semua ngerasain ya. Kalau muda tuh kan pasti ngerasain. Yang dihalang restu itu kan. Jadi. Ini lagu buat. Kalian yang cintanya terhalang. Oleh restu. Tetap semangat. Jangan sampai. Mundur gitu. Di lagunya sih emang oca mundur. Cuman kan si cowoknya yang gak mundur. Di perjuangin. Di perjuangin. Ya. Eh coba nyanyin dikit dong. Kita gak tau nih. Gimana nada-nadanya. Gimana. Kata-katanya. Refnya aja. Oke. Mungkin. Mungkin. Harus. Berpisah. Semua. Terhalang. Oleh restu. Dan banyak hal yang membuat kita takkan menyatu. Udah itu aja. Udah itu aja. Bagus. Bagus. Apa yang oca pengen sampaikan ke Mami Eli nih. Sebagai Mami angkat oca saat ini. Oh ini. Nangis lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang buat Mami. Terus. 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 Saing sama oca. Terus. Peduliin oca. Terus. Larang oca. Kalau oca berbuat yang. Enggak. Kearahnya lagi. Terus. Kasih tau oca mana yang terbaik buat oca mana yang enggak. Yemi. Sayangin oca ya. Jangan berubah-ubah ya. Pasti aku kalau sayang sama orang tuh. Dulus ya. Karena untuk siapapun aku sayang sama orang. Aku bilang ke temen. Ke suami. Ke sahabat-sahabat. Ke siapapun. Aku tuh kalau berteman sama orang. Aku maunya tulus gitu. Entah ke siapapun gitu. Tanpa ngeliat. Harus gimana ya. Orang itu gitu. Tanpa ngeliat atap belakang macem-macem ya. Karena aku pernah bilang. Jangan pernah liat ya. Siapa dia pernah liat. Kasih aja gitu. Jangan tetap pakai aja gitu. Jangan tetap pakai aja. Tunggu ketawa tulus-tulus. Hahaha. Don't judge. Don't judge. Don't judge. Don't judge. Don't judge. Don't judge. A book. A book. By. It's cover. Jangan pernah lihat orang dari sampulnya ya. Betul. Yeay. Itu tadi dia. Isinya memang begini. Tapi hatinya. Hati. 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 Manusia boleh melihat sejauh mata memandang. Tapi Allah melihat hati. Aku selalu percaya sama Allah. Bahwa. Orang lain melihat aku buruk. Tapi Allah melihat aku. Lihat. Kalau aku buruk. Aku bakal dikasih rezeki. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Jennias. �صrosoft.com search. 이에ihinan antarafuckatuh uabarakatuh. Jeneran. Waahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.